Oke, thank you. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Andazza Baroza, pada chapter ujian tengah semester Praklikom Perancangan Jaringan. Kalau di section sebelumnya, kita udah coba bahas di poin nomor 1, kenapa perlu ISRP, terus apa bedanya ISRP dengan GLPP, terus contoh topologi dan langkah-langkah konfig ISRP itu gimana sih? Nah, kita udah belajar itu. So, sekarang kita akan coba masuk ke poin nomor 2, apa tujuan dari Ether Channel, mengapa tujuan tersebut dapat tercapai. Oke, sebelum ngomong ke tujuan, apa sih itu Ether Channel? Jadi, kalau kita ketikan di Google, kemudian tulis Ether Channel, dia akan muncul. Ether Channel is a per-link aggregation protocol, or per-channel arsitektur used primarily on jisco switch. Jadi, Ether Channel ini memang dia IEEE, triple E-strandalization, IEEE standardization, cuman dia lebih banyak digunakan di jisco. Nah, terus dari si jisco sendiri itu punya juga jisco proprietary untuk Ether Channel gitu. Jadi, teman-teman bisa kok mau terapin Ether Channel ini selain di jisco device gitu, mau di Huawei, atau mau di Mikrotik, ini possible. Kemudian, it allows grouping of several physical Ethernet links to create one-logical Ethernet link for purpose providing fault tolerance and high-speed link between switch, router, and server. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini aja ya, dia ada Katalis 6000 sama Katalis 2950. Nah, mereka menggabungkan 1, 2, 3, 4. 4 gigabit atau 4 Ethernet port gitu dijadikan 1. Jadi, yang awalnya, kalau itu 4, karena kita ngomongin gigabit Ethernet ya. Nah, di sana kan 1 gigabit kan speednya maksimal 1 gigabit. Nah, kalau ada 4, artinya ada 4 gigabit. Jadi, kalau 4 itu kita gabungin, maka si Ether Channel itu bakal, atau si switch itu bakal mampu ngirim data dengan kecepatan 4 gigabit. Jadi, karena emang dia di grouping gitu. Nah, kemudian, kita coba masuk contoh ini kalau nggak pakai Ether Channel, maka dia cuma 100 Mbps, terus ini Ethernet port ya, S1, S2, dia 100 Mbps juga. Jadi, yaudah, maksimal speednya 100 Mbps, kalau dia ngirim 200, misalnya data yang mau dikirim 200 gitu ya, 200 Mbps, maka dia butuh, secara teori dia butuh 2 detik untuk ngirim. Tapi, kalau kita grouping, dia mau ngirim 200 Mbps, di sini kita tambahkan 1 Ether Channel lagi, ada 1 Ethernet lagi yang kita group, maka dia bisa kirim dalam waktu 1 detik aja. Nah, tadi kalau saya ngomong port aggregation protocol, itu Cisco proprietary PAGP, tapi kalau yang IEEE standardization, itu link aggregation protocol. Modenya juga beda, kalau LACP, ada on, active, sama passive. Kemudian, kalau yang di PAGP, itu ada on, desirable, auto, sama off. Nah, oke, itu sedikit mengantar, kemudian balik lagi ke pertanyaan, apa sih tujuan itu tercapai? Jadi, kayak ilustrasi pertama tadi, kalau kita semisal dari PC 10 mau ngirim ke PC 11, dan itu mengirim, contohnya mau ngirim, ini kita pakai fast Ethernet, Artinya, dia cuma ngirim 100, mampu ngirim 100 Mbps, dan kalau kita mau ngirim 300 Mbps dari PC 10 ke PC 11, maka kita butuhkan waktu 3 detik. Itu dalam kondisi baik, dari pengkabelannya, port-portnya masih bagus, dan sebagainya, itu dapat nge-profite 100 Mbps. Jadi, kalau kita mengirim 300, maka yang mengiriman data itu dapat ditempuh dengan waktu 3 detik. Kemudian, kalau kita punya lagi di sini, 1, 2, kita grouping, kita mau ngirim 300, padahal kita punya speednya 100 x 2, karena di sini kita setting ether channel, maka dia mungkin 1,5 menit, eh 1,5 menit dia bakal sampai. Tapi, beda lagi, kalau kita gabungin 3 port fast Ethernet ke dalam 1 ether channel, itu kita hanya butuh waktu 1 detik untuk ngirim 300 Mbps data dari PC 4 ke PC 5. Nah, jadi tujuannya itu, kita pengen punya suatu link switch antar switch, itu yang speednya tinggi, kemudian selain itu, ether channel juga bisa kita gunakan untuk dia ngehilangin looping. Cuma main focus yang dari si ether channel ini ya, dia pengen nge-group beberapa ethernet atau beberapa port, baik itu ethernet port, fast ethernet, maupun gigabit ethernet itu jadi satu, biar yang awalnya bandwidthnya itu cuma 100 Mbps atau 1 Giga, itu menjadi 300 atau menjadi 3 Giga. Itu tujuannya. Nah, terus ada pertanyaan, mengapa tujuan tersebut dapat tercapai? Oke, ya, karena kita konfigurasi, terus dari si network architect pengen dia ada implementasi ether channel di jaringannya, dan biasanya ini dia diterapkan di suatu jaringan yang dia menghubungkan di distribution layer gitu. Artinya kenapa di distribution layer, karena di distribution itu kan ada beberapa switch yang masuk dari access layer dengan banyak client, terus naik ke distribution baru naik ke core. Jadi biasanya teknologi ether channel ini di implementasi di distribution layer. Nah, kalau cara config-nya, contohnya, oh no, cancel, oke, nah, kita perlu minimize dulu, kalau mau lihat cara config-nya, gini, masuk ke, kita setup dulu interface ring-nya berapa, interface ring-nya berapa, interface ring-nya 1-3, interface ring-nya berapa, interface usability-nya berapa, interface ring-nya berapa, interface ring-nya berapa yang diperlui, Finn-nya berapa Kemudian kita buat ether channelnya, channel grup, terpisah 10 mode channel group. Oke, mode auto, oke. Pass ke interface fuck channel 2 yang kita buat tadi, Kemudian dari situ Kita Masukkan dia switch mode Terang, nah nanti beda lagi implementasinya Antara Di switch biasa dengan nanti Di switch katalis Kalau di switch katalis Switch katalis Kita perlu Ada tambahan kalau mau config disini Enable encapsulation gitu Jadi Basically secara arsitektur mereka berbeda Interface terakhir 0,1,3 Switch port Mode auto Dan interface port channel 2 Switch port mode Nah dia kalau Harus di encapsulation di switch port Terung encapsulation Oke baru dia Oke itu perbedaanya Jadi goalsnya dia pengen grouping Suatu port biar Aspeknya lebih tinggi Terus kenapa diimplementasikan Karena adanya suatu kebutuhan Dalam teknologi Jaringan yang diterapkan Dalam suatu topologi jaringan Mungkin itu aja penjelasan mengenai Ether channel Terima kasih Jaringan yang diperbaikan Jaringan yang diperbaikan Kalau dikini Masuk Tentu Terima kasih.